Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti Presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi Presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Selamat datang di channel ASN Amawa. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menteri Taris Negara, Prof. Pratekno, mantan rektor Universitas Gajah Mada, seangkatan dengan saya. Juga Pak Menteri Mendikbud, juga hadir bersama saya, Pak Menteri Investasi. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur beserta Forkom Pindah, Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Kehormatan, FRI, Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Forum Rektor Indonesia, Beserta Jajaran Pengurus Prof. Dr. Muhammad Naseh, SE, Beserta Jajaran, Yang saya hormati para rektor, perguruan tinggi negeri maupun swasta, hadirin Bapak-Ibu sekalian undangan yang berbahagia. Kemarin sore saya baru saja tiba dari lawatan tiga negara, dari Filipina kemudian ke Vietnam dan ke Brunei, dan kemarin sore tiba di Jakarta. Saya, tadi subuh dari Bogor, saya ke Surabaya, hanya khusus untuk Forum Rektor Indonesia. Karena lembaga perguruan tinggi itu betapa sangat pentingnya, dan punya peran yang sangat strategis bagi negara ini, dan juga rektor yang punya peranan besar. Saya juga baru saja bulan yang lalu datang ke Amerika, kemudian pergi ke dua perguruan tinggi, tidak usah saya sebutkan nama universitasnya di Washington DC dan di San Francisco. Saya masuk, kemudian saya lihat apa yang ada di pikiran saya. Betul-betul saya kaget, karena yang saya lihat lebih dari separuh mahasiswanya itu dari Tiongkok, dari RRT, dari China. Saya kemudian berpikir, oh inilah yang menyebabkan yang namanya China, Tiongkok itu melompat maju di 20 tahun terakhir ini dan melampaui negara-negara yang sudah maju. Yang saya lihat kedua, siapa ini mahasiswa yang paling banyak? India. Saya cari lagi mahasiswa dari Indonesia. ada, 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 ternyata ada, lima. Sangat kecil sekali. Kemudian saya dibawa ke Pakotas Jurusan Robotik dan AI, yang saya lihat sama, lebih dari separuh mahasiswa yang ada di situ, itu dari Tiongkok, dari RRT. Artinya, mereka belajar AI, mereka belajar robotik, robotik untuk apa, laut dalam, robotik untuk agri, robotik untuk medik, manufakturing, semuanya di sini. Mereka belajar. Inilah yang harus kita siapkan, karena lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang, kita akan mendapatkan bonus demografi. SDM unggul akan menjadi kunci, dan itu harus betul-betul kita persiapkan. Secara real dan konkret, dan kita tahu sumber daya alam kita memang melimpah, tapi itu tidak cukup untuk kita menjadi negara maju. Justru kita sering lupa karena kayak batu bara, kita cangkul saja, langsung dijual bisa laku keras. Nickel yang sebelumnya juga sama, dicangkul saja, ekspor, semua negara terima, terima, tanpa nilai tambah. Boksit, cangkul saja, ekspor, juga semua negara mau mengambilnya, tapi kita tidak memiliki nilai tambah. Sekali lagi, sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup untuk menjadi negara maju. Yang paling penting, yang pertama, kita butuh SDM-SDM yang berkualitas. Yang kedua, kita butuh IPTEC dan inovasi yang juga berkualitas. Dan keduanya, menjadi tugas penting lembaga pendidikan tinggi kita. Tugas para dosen, tugas para rektor, dan tugas kita semuanya. Saya kemarin di Vietnam mendapatkan informasi, ada satu perusahaan di sana, R&D-nya memiliki 2.400 peneliti. Ini swasta. begitu mereka sangat menghargainya yang namanya riset. Termasuk Tiongkok juga sama. Ada yang satu perusahaan yang saya tahu memiliki 24.000 riset per riset. Vietnam, ini income per kapitanya kira-kira 4.300 USD, kita sekarang sudah kira-kira 5.100 USD. Padahal mulainya Vietnam di tahun 1975 itu baru selesai perang, artinya 30 tahun duluan kita. Tapi mereka ngebut, kencang, dan hati-hati income per kapitanya hampir melampaui kita. Dan kalau kita hanya monoton dan santai-santai saja bisa sentar lagi kelanggar sama yang namanya Vietnam. Ini yang kita tidak mau. lembaga pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat strategis untuk mencetak SDM-SDM unggul, SDM-SDM yang berkualitas. Yang sering juga saya sampaikan yang bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga mau terus belajar. SDM yang kuat fisik, mental, dan moralnya. SDM yang inovatif, menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Di sisi lain, perguruan tinggi juga punya tugas yaitu menjadi lembaga riset. Kuncinya di sini, yang tadi saya lupa menyampaikan. Di Vietnam itu antara universitas dan industri itu sambung. Desain besarnya pemerintah, kemudian universitas, industri itu bisa sambung semuanya. itu yang luar biasa. Saya ulangi, perguruan tinggi juga punya tugas mulia, yaitu menjadi lembaga riset karena memiliki dosen yang sangat banyak, baik S1, S2, S3, dan juga tenaga peneliti, serta puluhan ribu mahasiswa untuk pengembangan IPTEK kita dan berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah bangsa. oleh karena itu saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bapak Nas untuk merancang kebutuhan riset kita untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa dan yang paling penting kuncinya ada di perguruan tinggi bukan di BRIN tapi di perguruan tinggi risetnya itu yang harus mulai kita geser orkestratornya boleh dari BRIN tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan developpennya harus betul-betul diperkuat artinya lagi Pak Nadiem anggaranya diperbesar gak apa-apa dimulai tahun ini nanti kan sudah ganti Presiden tapi dimulai dulu yang gede jadi Presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan entah itu 01 entah itu 02 itu entah 03 tapi dimulai dulu gak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak kemudian Presiden yang akan datang motong gak akan berani kita tahu kesempatan kita peluang kita ke depan untuk mengembangkan ekonomi hijau ekonomi biru oleh sebab itu kita butuh teknologi smart farming smart fisheries kita juga butuh teknologi bioenergy EV baterai green industry kita juga butuh teknologi fast computing fast analysis dan masih banyak lagi yang ini memang semuanya harus segera kita siapkan karena dalam peradaban sebuah negara kita itu hanya biasanya hanya diberi sekali peluang untuk menjadi negara maju peluang yaitu saat kita diberi bonus demografi begitu kita tidak bisa memantahkan peluang itu seperti yang sering saya sampaikan seperti negara-negara Latin Amerika Latin tahun 50 tahun 60 tahun 70 diberikan peluang dan tidak bisa memanfaatkan saat itu tahun 50 60 mereka sudah menjadi negara berkembang tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang dan bahkan ada yang malah turun menjadi negara miskin karena tidak memanfaatkan opportunity tidak memanfaatkan kesempatan tidak memanfaatkan peluang yang diberikan dan terjebak pada middle income trap untuk itu perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong harus dioptimalkan peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahun saya lihat yang rankingnya 200 ke atas masih kecil sekali enggak usah saya sebut karena kecil sekali dan nilainya masih di atas 100 yang masuk ya top 100 atau top 50 belum ada inilah pekerjaan besar Bapak Ibu Rektor yang saya hormati meskipun tadi juga sudah disampaikan secara belak-belakan oleh Prof. Dr. Muhammad Nasih keluhan-keluhan yang ada baik dan saya senang belak-belakan seperti itu ada pemeriksaan ada anggaran yang masih sangat kurang dan yang lain-lainnya tapi sudah saya catat Prof nanti langsung akan kami bicarakan dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget Indonesia itu diangka 0,45% 0,45% negara tetangga kita Vietnam Malaysia sudah diangka 2,43% negara maju 9,8% jauh sekali saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45% ini enggak tahu anggaranya akan didapat dari mana tapi akan kita carikan agar S2 S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis kejauhan sekali 0,45% sama 2,43% angkanya memang kelihatannya tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali 5 kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan bukan negara maju belum negara dibandingin dengan negara maju lagi saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran membutuhkan biaya pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5 10 tahun ke depan dan itu akan menjadi kunci pembiayaan pendidikan dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin bukan hanya dari APBN dan APBD tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund ini juga penting kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009 sampai 2024 berarti 15 tahun mencapai 6.400 triliun dana abadi LPDP pada saat dibuka 1 triliun sekarang sudah mencapai di 2023 kemarin sudah mencapai 139 triliun dan jumlah penerima Biasifah juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka tapi ini masih jauh masih sangat kurang saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang memang butuh sekali butuh anggaran dan pembiayaan yang besar tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik terakhir saya mengajak seluruh perguruan tinggi untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi serta melahirkan lebih banyak solusi-solusi untuk mewujudkan kemajuan negara kita Indonesia Indonesia selamat menikmati